Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menjelajah di salah satu wisata olem di kawasan Taman Nasional Gunung Halimung Salat, yaitu Lembah Tepus Bogor. Kabupaten Bogor adalah salah satu destinasi wisata utama bagi masyarakat yang tinggal di kota besar di sekitarnya seperti Jakarta. Kondisi alam serta udaranya yang masih terawat adalah alasan kawasan Kabupaten Bogor banyak dikunjungi para wisatawan. Berwisata ke Bogor, rasanya tidak akan pernah terasa membosankan. Daerah ini selalu memiliki hal baru yang bisa ditawarkan. Potensi alamnya selalu jadi favorit utama bagi warga di kota tetangganya. Objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor didominasi oleh objek wisata alam. Mulai dari air terjun, trekking, karting, susur sungai, camping ground, off-ball, hingga para layak. Air terjun merupakan objek wisata yang terbilang sangat banyak dinamnya di Kabupaten Bogor. Dari sekian banyak air terjun atau yang biasa disebut curug ini, ada beberapa yang sudah terkenal seperti curug mampak, curug luhur, curug cilumber, maupun curug ciber. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini mulai banyak terekspos curug-curug lain yang tidak kalah indahnya. Salah satunya yang akan kita jelajahin berikut ini adalah lembah tepus yang berada di daerah Panginjahan. Keadaan Kabupaten Bogor masih alami serta memiliki udara yang sejuk, khususnya di daerah perbukitannya. Maka tak heran jika banyak yang menggunyungi kota Bogor. Selain kawasan puncak yang sudah lebih dulu populer, kini para wisatawan juga sudah mulai mendatangi kawasan wisata alternatif seperti Sentul, Lido, maupun kawasan Taman Nasional Gunung Halimung Salak yang didalamnya terdapat banyak pilihan wisata. Jika Sobat Kelana berencana berlibur ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimung Salak, tidak ada salahnya Sobat Kelana mengunjungi objek wisata yang satu ini. Namanya adalah lembah tepus. Lembah tepus terletak di daerah Gunung Bundar Kecamatan Panginjahan Kabupaten Bogor. Lokasinya berada di Leren Gunung Sunggul, salah satu dari gugusan gunung yang membentuk kompleks Gunung Salak. Untuk menuju lembah tepus, Sobat Kelana dapat menggunakan dua rute pilihan. Rute pertama adalah melewati jalan Tal Jagorawi dengan keluar kota Bogor, kemudian mengikuti jalan raya Ciabtus Panginjahan. Rute kedua adalah melewati jalan raya Drama Galulia. Nah, kali ini kita memilih jalur pertama ya Sobat Kelana, karena satu rute dengan kura parahyangan Agung Jagad Kata yang sebelumnya sudah kita singgahi. Terima kasih telah menonton! Lembah tepus merupakan objek wisata berupa sungai dan air terjun bertingkat di Kabupaten Bogor. Lokasinya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi, Sobat Kelana akan melewati terlebih dulu pintu gerbang dan pos jaga Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kawasan ini sudah populer sejak lama sebagai destinasi wisata alam, terutama karena hutan alami dan banyaknya curup yang terdapat di sini. Karena itu, keberadaan lembah tepus mengambah panjang daftar opsi curup di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lokasi lembah tepus masih berjarak sekitar 3 km dari pos jaga. Suasana rindang dan sejuk akan menemani perjalanan Sobat Kelana hingga sampai di lokasi. Tidak ada kendaraan umum yang melintasi kawasan ini. Wisatawan harus bersiap menggunakan kendaraan pribadi. Pasalnya, medan jalannya akan cukup menantang. Meskipun tidak terlalu panjang, namun bisa jadi merangkong kondisi kendaraan. Untuk mengunjunginya, wisatawan harus sedikit terjuang melewati akses jalan yang terbatas. Jalan menanjak dan berbatu akan jadi teman selama perjalanan. Terlebih, label jalan hanya muat untuk satu mobil saja. Benar-benar jalan yang cukup menguji ketahanan kendaraan, baik motor maupun mobil. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Lembar tepus buka setiap hari untuk wisatawan umum. Pengunjung bisa datang sejak pagi hari. Pengunjung bisa menikmati wisata di sini hingga malam hari. Jika ingin menginap, ada area berkemah di sekitar curug. Air terjung bertingkat dengan air yang berwarna biru jenis jadi daya tarik utamanya. Dikelilingi panorama alam yang asli. Lembar tepus sangat pas menjadi tempat peristirahatan di akhir pekan. Memasuki kawasan wisata, pengunjung akan mendapati area parkir yang luas. Ada berbagai warung dan kios yang berdiri di sini. Sebelum masuk, pengunjung bisa membeli perbekalan yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton! Setelah melewati loket, wisatawan harus berjalan kaki menuju lokasi curug. Waktu tempur sekitar 10 menit. Namun tenang saja, karena jalan setapak yang dilalui tidak se-ekstrim jalan masuk ke area wisata ini. Jalan ini juga berhiaskan bunga-bunga layaknya taman di tengah hutan. Jalan setapak yang tersedia sudah rapi dan memiliki pagar pengaman. Sedangkan konturnya cukup landai dengan permukaan berbatu. Anak-anak menghutung lansia bisa melakukan trekking dengan nyaman di sini. Sepanjang perjalanan, bunga-bunga cantik dan hutan yang asri di kanan kiri akan memanjakan mata sobat gelana. Sebelum mencapkan, di HP lokasi Curug terdapat sebuah musola tidak jauh dari sini ada deretan toilet dan kamar mandi fasilitas ini tidak ada di sekitar area Curug jadi wisatawan yang ingin beribadah bisa berhenti dahulu sebelum tiba di Curug wisatawan akan menyeberangi jembatan bambu sederhana jembatan ini melintang di atas aliran sungai utama lembar tepus kemudian dari jembatan ini pengunjung bisa melihat kemandan yang curug bertingkatnya di sekitar kolam bagian bawah terdapat batu besar yang disebut batu kura karena memang penduduknya menyerupai kura-kura batu kura ini merupakan peninggalan arkeologis masa kerajaan Sunda yang dulunya digunakan sebagai tempat pemerjaan musik dan kemudian jembatan di jembatan dan jembatan d yaitu sungai dengan air terjun dan kolam-kolamnya. Aliran sungai-alirnya terisi betulan berukuran kecil hingga sangat besar. Di antara beberapa ruang tersudut terdapat aliran air terjun. Di berbagai sudutnya, penunjung dapat menjumpai kolam-kolam berbagai ukuran. Ada kolam sedalam 1 meter hingga 4 meter. Yang paling menarik perhatian tentu saja kualitas airnya. Air dari mata air kebunungan ini tampak berwarna biru dan sangat jernih. Kejernihan air di lembar tepus memang mengundang untuk islami. Dengan mata telanjang saja, dasar kolam dan sungainya sudah bisa terlihat. Selain itu, air yang sejuk akan menyegarkan tubuh. Pista kawan bisa berenang di kolam-kolam yang tersedia. Untuk anak-anak disarankan untuk bermain di kolam dengan kedalaman 1 meter. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati